Ajang The World Scholars Cup kembali digelar di kota Surabaya. Event tersebut merupakan ajang bagi siswa maupun sekolah untuk menunjukkan eksistensi mereka di mata internasional. Bahkan tahun ini, event tersebut juga diikuti oleh tim dari Brunei Darussalam dan India. Ajang The World Scholars Cup kembali digelar di kota Surabaya. Bertempat di salah satu sekolah bertaraf internasional yang berada di kawasan Surabaya Barat. Event ini merupakan ajang bagi siswa maupun sekolah untuk menunjukkan eksistensi mereka di mata internasional. Bahkan tahun ini, event tersebut juga diikuti oleh tim dari Brunei Darussalam dan India. Budi Harto, perwakilan penyelenggara mengatakan, perhelatan ini merupakan ajang bergensi dikarenakan seluruh peserta berjuang mendapatkan nilai tinggi supaya dapat mewakili sekolahnya masing-masing untuk mengikuti Global Round atau ajang final berskala internasional yang akan diadakan di tiga negara sekaligus. Di antaranya di Malaysia, Spanyol, dan Amerika. Sebelum berkompetisi, para peserta diberi gambaran dan strategi untuk mengerjakan setiap sesi. Gambaran ini dipaparkan oleh perwakilan World Scholars Cup dari Amerika. Membagiakan tahunan World Scholars Cup ini diikuti oleh 240 siswa, berdiri dari junior sama senior divisions, yang kita sebenarnya terbuka sama dari mana mereka berasal. Tapi kebanyakan tahun ini, kita ada beberapa sekolah dari Swabaya, negeri dan swasta, beberapa sekolah dari Malang, negeri dan swasta. Kita juga tahun ini kedatangan siswa dari, yang ikut lomba World Scholars Cup tahun ini, dari Brunei dan India. Sementara itu, dari 240 peserta yang mengikuti event ini, akan diambil enam yang terbaik. Setiap tim terdiri dari tiga siswa. Mereka diberi waktu 45 menit dalam setiap sesi penilaiannya. Selain itu, peserta dibagi menjadi dua, di antaranya kategori junior dan senior. Kategori ini berdasarkan kelompok usia.